Selamat datang kembali di Timeout Semua fans Lakers seneng banget Karena semua udah pada ngeramein DM gue juga Untuk request Timeout hari ini Men, Rui Hachimura dan juga Austin Riz Itu berubah tadinya kayaknya Jadi Shaq dan Kobe bro Men, mereka bener-bener let the Lakers Untuk bisa mencuri home court advantage dari Memphis Grizzlies Di game 1 tadi Tapi, Clippers gue juga gak mau kalah dong guys Ini bro di bawah Senggol dong Russell Westbrook effortsnya luar biasa banget hari ini Gue udah lama-lama sih gak ngeliat Russell Westbrook Mainnya sehasel itu dan juga seniat itu sih Untuk bawa Clippers gue hari ini Juga mengejutkan Mengalahkan Phoenix Suns di game pertama tadi Dan ya itu adalah 2 topik utama kita Untuk kelas Timeout hari ini Woo, Timeout hari ini didominasi ya Sama 2 tim Los Angeles Dan semoga Timeout hari ini akan lebih rame Dan gue baru aja cek Timeout kemarin itu baru aja tembus 10.000K Ini kayaknya gara-gara kemarin Warriors kalah Jadi kayaknya banyak Dub Nation yang skip nonton Timeoutnya Tapi semoga hari ini bisa tembus 15.000 view sih Gara-gara Lakers Nation, amin Ayo dong Lakers Nation Join my membership program Masuk ke grup Discord kita Ini kalau di grup Discord ya Yang eksklusif untuk member Itu kalau Lakers lagi menang Tiba-tiba Fans dari Lakers Bermunculan Untuk bisa nge-troll gue Dan juga menyinggung Clippers gue Jadi gue ditunggu Gue tunggu Untuk semua Lakers fans Untuk seru-seruan sama kita semua Di grup Discord kita Jadi Ayo dong guys Masuk-masuk ke grup Discord member kita So once again Thank you so much Untuk semua Timeout game Udah selalu support Udah selalu nonton setiap episodenya Really appreciate everybody Jangan lupa untuk tekan likes-nya guys Tekan dulu likes-nya Makin banyak likes-nya Makin mantap Timeout-nya Dan bagi jangan lupa subscribe Please subscribe to my channel Kalau gitu Langsung aja kita masuk ke kelas Timeout hari ini Dan hari ini kita akan mengulai dengan Rock and Troll Rock and Troll Rock and Troll Lihat nih videonya Siapa kita akan troll New York Knicks fans Ya That boy That boy say New York Knicks in 3 Ajir gue kemain ngak-ngak masih Pas melihat video ini Gila dia kayak masih hidup Di tahun 90-an kali ya Dia lupa kalau ini dari 2023 Emang tahun 90-an itu Kalau gue gak salah ingat Itu pas first round Itu hanya best of 5 aja Jadi hanya perlu menang 3 kali So that boy Think she still in the 1990s Tadi Tapi Fansha Nyx itu paling lawak sih Lawak banget Mereka tuh kalau tim yang menang tuh Udah paling bacot Udah paling gede Sedunia lah menurut gue Dan ya Kita lihat aja Nanti Nyx Lusa ya Kayak baru main lagi Nyx lawan Cavaliers Game keduanya akan seperti apa But hey Nyx in a very good position Right now though So Kita langsung masukin ke kelas Timeout hari ini Yang pertama kita akan bahas Dari game yang mungkin Paling gak seru hari ini It was a love-sided game Dimana Denver Nuggets Mendominasi Minnesota Timberwolf Dengan skor 109-80 Highlight si Timberwolf Hanya Kyle Anderson Yang ribut lagi guys Dia kenapa ya Akhir-akhir ini Suka banget Kayak mencari keributan Hari ini tadi dia Sedikit tangle up Dengan Christian Brown Untung kali ini Ributnya gak sama Timberwolf sendiri ya Cuaks Dan si slow-mo Tadi jatoh Pas mau jatoh itu Itu juga kayaknya jatohnya agak slow-mo gitu ya Dan untungnya tadi Rudy Gobert misahin Untungnya Rudy Gobert misahin Gak ikut-ikutan lagi Dan yang paling asik sih Jamal Murray Cuma nunjuknya bilang Scoreboard Itu the paling Tristock yang paling asik lah Kalau dia scorenya beda jauh Tapi Men Denver Defense-nya sih hari ini sih Top notch bro Bener-bener hanya menahan Minnesota 80 poin aja Apalagi Guards-nya Nuggets Dari Jamal Murray Bruce Brown Semuanya lah pokoknya Jaga Mike Conley hari ini Bener-bener gokil banget sih Took him out of the game Right away Mike Conley minus 18 Hari ini Excellent guard defense Dan itu menurut gue Membuat hancur game-nya Minnesota hari ini Dan juga langsung kerepotan sih Kayaknya Minnesota Mau dribble-dribble-nya Kayak agak susah juga ya Lawan Denver Nuggets Denver Nuggets Padahal hari ini Jokic-nya Men Dia mainnya cuma dikit aja Karena juga dia fallout Di game kali ini Dia 13 poin Kalau gak salah tadi 14 ribon Gua gak catat ribonnya Tapi Ngeri gak Jokic Cuma segini mainnya Gak lama-lama Dan juga poinnya gak banyak Tapi tetep bisa ngebantai 29 poin Si Minnesota Timberwolf Jokic tadi ada satu move Yang cakep banget Si move-nya sih Dimana dia fake bounce pass Lalu dia goes around Rudy Gobert For a layup That's a world class move Si from Jokic Itu Jokic kayaknya kakinya Enteng banget Padahal kayak badannya berat banget Agak cabi gitu But hey That's why he is the Back-to-back MVP Jamal Murray Back to the playoffs Sejak Bubble Murray Kayaknya dulu ya Hari ini Jamal Murray 24 poin Sedangkan MPJ Juga nambahin 18 poin Untuk Denver Nuggets Cat hari ini Mati total sih Cat hari ini cuma 11 poin 5 dari 15 Ya man Si Denver Nuggets juga did a very good job On Cat hari ini Dan Kalau begini terus Bisa-bisa Ini jadi The quickest The quickest series Probably In the first round Of the playoffs Karena kalau gue liat Si Minnesota ini Gak deep sih Mereka kalau udah Masuk ke cadangannya Udah langsung ancur sih Sedangkan si Denver Nuggets itu Rata banget Menurut gue Satu timnya mereka And ya itu Dari Denver Nuggets Malang Minnesota Tim Wolf Sekarang kita pindah Uh ada apa ini Miami Heat Bisa menang game Satu hari ini Melawan Milwaukee Bucks Gue pas bangun Gue shock banget Ngeliat Miami Heat Tiba-tiba Unggul Lawan Milwaukee Bucks But Hey Incredible shooting display From the Miami Heat Untuk shock the Bucks 130-117 Tadi di game pertama NBA Playoff Heat Yang offensinya Sayur Selama Regular season Hari ini Game pertama Tiba-tiba They were shooting The lights out 21 dari 42 Untuk mid-range 50% From mid-range Dan 15 Dari 25 Untuk 3 poinnya Yaitu 60% Jadi hari ini Mungkin emang Harinya Miami Heat Emang wangi aja And playoff Jimmy Butler Have arrived Hari ini Jimmy Butler Let the way 35 poin 11 asis 5 ribam Plus Satu meme Untuk sedikit Ngeledekin Milwaukee Bucks Setelah pertandingan Jimmy Butler Jadi pemain keempat Yang berhasil mencetak 35 poin 10 asis Dan 3 steals In multiple playoff games Joining Michael Jordan Russell Westbrook Dan juga LeBron James Bama Debayo Eh what a bounce back game From him juga Nyaris triple double 22 poin 9 rebounds Dan 7 asis Tapi menurut gue The biggest factor Of everybody Di Miami Heat Hari ini adalah Kevin Love Kevin Love Hari ini 18 poin 8 rebounds Off the bench Dan juga 4 dari 7 3 poinnya Sejak kapan Kevin Love Masih si jago ini Gila man He looks like He's very happy today Dan juga Jago sih Kevin Love Jadi menurut gue Tadi Kevin Love Bener-bener bantu Si Miami Heat Bang sih Untuk bisa menangkan Game hari ini Di game hari ini Sayang memang ada Beberapa pemain yang cedera Yuanis tadi sempet jatuh Heartfall Pinggangnya Back contusion Setau gue tadi Tapi untungnya X-raynya Came back clean So Bucks dodge a bullet Untuk backnya si Yuanis Tapi Tale Hero Kurang beruntung Tale Hero tadi Coba hustle Dan juga Jari manis Dan jadi tengahnya Itu patah Di tangan shootingnya Jadi itu gak bakal bisa Nembak Gak bakal bisa dribble juga Tale Hero Tampaknya akan out 4-6 weeks Jadi ini hilang besar Untuk Miami Heat Karena Tale Hero itu Konsisten banget The whole season Dan perannya gak Dibisa ganti Menurut gue sih Di Miami Heat Jadi Sangat disaingkan sekali sih Timing cederanya Sangat salah banget Tapi Hey Hari ini Miami Heat tetap bisa Memenangkan game-nya Di Milwaukee Bucks Tapi Bucks fans I think they have seen These movies before Dimana lawannya mereka Shoot the lights out Lalu juga Milwaukee Nembaknya Brick semua Yang problem Seperti biasa lah Jaga Three point line-nya Lawannya Itu memang Udah jadi penyakit Dari dulu Untuk Coach Bud Tapi ya Ini adalah game One Bucks lah Game One Bucks Kita udah Beberapa kali Lihat mereka Mainnya suka kayak gini Bucks hari ini Three point-nya 14 dari 14 dari 45 Dan G Vincent pun Nama Caleb Martin Hari ini Juga wangi banget Malahan Mereka berdua 10 dari 13 Kalau hal-hal Berdua itu Masing-masing 15 point Hari ini Tapi menurut gue Miami Heat akan susah sih Untuk bisa sustain Tembak Seperti ini sih I don't think They're gonna shoot This well again In the series Maybe Satu kali lagi Misalnya Tapi gak akan Sering-sering Menurut gue Tapi tetap ada Positifnya Untuk Milwaukee Bucks Di game ini Chris Middleton Was balling today Masih limited minutes Setahu gue Dia 33 point Dan mereka pun Walaupun nembak Three point-nya Bau Lalu juga Gak ada Yanis Tapi mereka still put up 117 Mereka tetap Bisa nyatak 117 point Hari ini Jadi Nanti tinggal Defense-nya mereka aja sih Perbaiki lagi Dan juga mungkin Ada sedikit Adjustment Dari coach Lalu juga mereka Harus manfaatin Size-nya mereka Mereka ada Brook Lopez Mereka ada Bobby Portis Dan Bobby Portis He was the Second best Offensive player Tadi menurut gue Untuk Milwaukee Bucks Dia sesuai dengan 2% point Dia gak bisa Semenin 27 menit Saya think Bobby Portis Semain di atas Angka 30 menitan Apalagi tadi Yanis Cedera So I don't think The Bucks team Perlu The Bucks fans Perlu overreaksi Dari kekalahan ini Saya think They will be fine Saya think They will win Game 2 nantinya Yang Gak perlu Overreact Juga adalah Gue Gue juga gak mau Overreact Tentang Clippers Gue hari ini Yang berhasil Menang 115 110 dari Phoenix Hoki aja lah Itu gue hoki Tim Clippers Gue beruntung banget lah Belum tentu game Kedua bisa menang Karena kita gak ada Paul George Kita gak ada Paul George Jadi menurut gue Hari ini menangnya Menang hoki Tapi yang paling asli Si bokap gue Si bokap gue Hari ini hoki banget Dia ada di Phoenix Untuk nonton langsung Game kali ini Ini ada beberapa foto Dari kameranya Bokap gue Gue pengen share Dengan kalian semua Ya jujur Tadi awal game Gue emosi banget lah Pertengahan dalam game lah Itu udah emosi banget lah Ngeliat Westbrook Nembak-nembak Gak jelas Gue udah mikir Aduh ini Tylu kenapa gak cadangin Westbrook sih Tuker aja sama Eric Gordon Atau sama Bones Highland Tapi ya hari ini Tapi ya hari ini gue merasakan lah The whole Russell Westbrook experience Emosi gue dimainin Emosi gue dimainin Tapi kalo emosi dimainin Itu biasanya laku Coach Justin suka mainin Emosi orang juga Tapi Ini ya dari kesel Dan juga udah mulai emosi Pengen banting HP tadi Jadi happy Dan juga lega banget Setelah gamenya selesai Karena Westbrook Came with the greatest And the most impactful 3 out of 19 performance Di 5 menit terakhir Dia menurutnya Tuk over the game With his rebounding His efforts Dan juga defensenya dia Offensive reboundsnya Si Westbrook sih Penting banget sih Itu datangnya At the very timely manner Bukan menurut gue Di saat-saat yang kritis Saat-saat yang kritisnya Juga diperlukan banget Sama Clippers Tapi kalo hal-hal ada satu Dia out hustle Si Torrey Craig Itu jadi berubah Jadi 3 poinnya Kawhi Leonard Di 2 menit terakhir Udah lama banget menurut gue Gak ngeliat Russell Westbrook Wants to win this Bad Bola kemana aja Sama dia dikejar Tapi of course Yang paling crucial tadi Terakhir adalah Free throw-nya dia 2 biji Westbrook 2 free throw Clutch masuk loh Dan of course Setelah itu Dia nge-block Devin Booker Dan nempar bolanya Ke badannya Devin Booker Untuk seal the win today Menurut gue Russell Westbrook sih Kawhi is amazing Kawhi was amazing Kawhi was really good In the fourth quarter Menurut gue Hari ini yang memenangkan Game-nya untuk Clippers Adalah Russell Westbrook Yang menurut gue sih Yang paling ancur adalah Monty Williams sih Coach Monty man Dia ngambil 2 time out Hanya untuk ngeliat Devin Booker I saw lawan Russell Westbrook sih Gak even mencoba Untuk ngebebasin Si Kevin Durant Untuk 3 point Tapi malah hanya One on one aja Dan akhirnya Kena block sih Sama Russell Westbrook Itu ancur banget Menurut gue Dan Devin Booker Bolanya belum out Dia udah komplain Ke Wasid Jadi itu Di took full advantage Sama si Russell Westbrook Shout out to Tylo menurut gue Dia berani banget Menurut gue Itu That was Hell of a move Dari Tylo Untuk bisa membiarkan Russell Westbrook Ada di game Setelah gue bilang Russell Westbrook Bikin emosi Nembak Gak masuk-masuk So itu Bener-bener coaching Dan juga kepercayaan Dia bikin nama Tylo Untuk Russell Westbrook Yeah man Tylo got some balls Man For that decision today So man Salute And respect to my coach And Kawhi Like I said Was amazing Apalagi di 4th quarter Tadi juga Big shots After big shot The Claw is back In the playoff 38 poin 5 rebound Dan 5 assist Kawhi Tadi juga sempet jaga Ke KD KD juga sempet jaga Kawhi That was really fun To watch Kawhi Ngalain KD Tapi di 16 menit terakhir Dimana dia Outscored KD 18-10 And that was the key As well So jangan main-main Sama playoff Kawhi He is still one of the best Tapi Of course Depthnya Clippers pun Juga berasa banget Di game kali ini Dimana Norman Powell 14 poin Lalu Terrence Mann 10 poin Tadi gue lupa sih Eric Gordon berapa poin Eric Gordon tadi awal-awal Juga sempet on fire banget sih Di game ini Gue cuma pengen bilang Semoga basketball god Gak marah sama Clippers Karena tadi si Terrence Mann Itu masih ngedang Pas waktunya udah mau habis Pas game ini udah selesai So hopefully Ya gak akan ada aneh-aneh ya Karena gue mesti trauma Dengan 0,9 detiknya Phoenix Suns Beberapa season yang lalu Tapi Cadangannya Suns rusak banget Cadangannya Suns Gak ada yang bagus Mainnya sama sekali Dan total mereka Hanya 10 poin aja Gue gak ngerti juga Kenapa Coach Monty Gak mainin Josh Okugi Lebih lama Karena Josh Okugi Man he was making A big impact Late in the season Tapi hari ini Cuma 7 menit aja Ya Dia tadi peran Digantikan sama Torrey Crick Tapi Torrey Crick juga Bikin gue keringetan dulu Tadi tuh Bikin gue tegang juga Torrey Crick Hari ini 22 poin Gila men Sejak kapan nih Orang bisa nembaknya Jago banget hari ini Tapi untungnya Masih bisa Clippers gue menang Hari ini Amin Untungnya Ya Sedikit weird Decision juga Dari Coach Monty Tadi di akhir Kuartal ketiga Dimana tiba-tiba Dia ganti Empat pemainnya Tinggal sisain Si D-Book Padahal tadi tuh Si Phoenix Saints Udah mulai mau Build their lead Beda 6 Tadi kok gak salah Pas itu tadi terakhir Diganti pemain Starternya That was a horrible decision Karena setelah itu Si Clippers jadi ngejar Jadi ngejar Clippers sih Padahal harusnya tinggalin Dua atau tiga Starternya aja sih Bersama D-Book sih Agar mereka tetep bisa Build the lead Tapi ya untung itu Hoki-nya Clippers lah Hari ini ya So I think Hari ini sih kalahnya Phoenix Saints tuh Lebih banyak dari Bad coaching decision Dari Coach Monty Menurut gue sih Top scorer Saints hari ini Of course KD dengan 27.9 rebounds 11 assist I think next game KD harus bisa nembak Lebih dari 15 kali sih Just ridiculous aja Menurut gue Temek KD sedikit itu Tadi D-Book 26 poin But He gotta limit His turnover sih Hari ini dia 5 turnover Gue Apapun yang terjadi Di game kedua Nanti ke Clippers gue Gue udah happy sih Udah happy gue Dengan ngambil Game 1 aja Semoga Nanti tapi Kalau game 3 Game 4 Bisa menang ya Amin So sekarang kita pindah ke Los Angeles Lakers Rui Hachimura Dan Austin Reeves Like I said Berubah jadi Shaq And Kobe Di game 1 tadi Lakers Menyelesaikan game Hari ini Dengan 15-0 run Untuk bisa menang 128-12 112 Dari Memphis Bener gak skornya 100 Gue salah Takutnya Oke 128-112 Dari Memphis Grizzlies Hari ini Dan Yeah man This game Was all about Black Samurai Dan juga The White Mamba Rui Had his best game As a Laker Today Dia Career high Playoff game Juga Dengan 29 poin Dimana 21-nya Dicetak Di babak kedua Jadi di babak kedua itu He was the one That kept The Lakers In the game Ini merupakan poin terbanyak Yang pernah dicetak Oleh seorang pemain Benchnya Lakers Di playoff Gila juga sih Tapi Lakers dapet Rui Hacimurah Cuma buangnya Kendrick Nun Gila nih Perampokan di siang hari Sih sama Meropelin Kasi And that dunk On JJJ That was nasty Outro sih Itu top 10 plays Hari ini Di hari ini juga ada 5-3 point shot Termasuk tadi ada yang Dari assistnya Si Austin Reeves Behind the back That was like The best pass Of the game Tapi gila sih Austin Reeves Game lagi tight Di game 1 Lagi di 4th quarter Di saat-saatnya crucial Dia masih berani Berani banget Dia behind the back Pass kayak gitu Dan akurasinya Tinggi banget So That's why guys This is harinya Si Rui Hacimura Dan juga harinya Austin Reeves But Austin Reeves Is him Bener AD sama LeBron Jadi kayak Roleplayer Terakhir Lo kapal lagi Niat AD sama LeBron Cuma nonton aja Dan juga Setscreen doang Untuk Sang superstar Austin Reeves Gila LeBron Berubah jadi Spot up shooter Juga hari ini Gila bener Austin Reeves Was in the zone Dan mereka Biarin dia Yang run the offense In the clutch Jadi tadi Austin Reeves Mencetak Sembilan Straight points Sembilan points Secara beruntung At clutch moment Dan lo bisa lihat Kayak dia Bener-bener Pede banget Dan he was just Feeling it Bener-bener Kayak using AD screen Untuk bisa Pull up the elbow Lalu juga 3 point Man Austin Reeves sih Bener-bener Apa ya Make him some money Today Wah Itu 100 juta sih 100 juta udah tuh Off season sih Siap-siap aja Lakers cut that check Karena He was like a superstar He was like a superstar Today sih Di fourth quarter Bener-bener Bener-bener Man Gue amazed juga sih Sama temen-temennya Timatesnya Sama coach Davin Ham juga Membiarkan dia sih Membiarkan dia Untuk run the show And take them To the finish line Today So Austin Reeves Amazing Amazing performance 23 point Dan LeBron bilang Kok dia gak kaget Dia gak kaget Liat Austin Reeves bisa Sejago ini Ini seperti Memphis Kayaknya dikasih Dia kayak belajar ujian Belajar ujian Dan itu LeBron sama AD Tapi dapet ujiannya Soalnya tentang Austin Reeves Dan Rui Hachimura Itu kenapa mereka Kayaknya gak siap juga Untuk bisa Menahan dua pemain itu Desmond Bain bilang Coba deh Ntar game kedua Bisa lagi gak Rui Hachimura Kayak gitu Gue penasaran sih Nanti bagaimana Responnya Rui Hachimura Di game kedua Tapi LeBron sama AD Tetep Make some impact Walaupun dia Tari-tari jadi penonton juga Defensively sih Defensively dua orang ini Hebat banget Apalagi AD AD hari ini 7 block shots Man That is crazy Dan juga 12 rebound Of course AD juga masih mencetak 22 poin Sedangkan LeBron 21 poin 11 rebound Dan 3 block shot Tadi di awal game You gotta like Man like always Signature Chasedown block Tadi Dia nge-block si Desmond Bain Di low Bounce back juga Dengan 19 poin Di game hari ini Tadi Untuk Memphis Itu tadi sayangi Jamoran Sempat keluar dulu Di kuota keempat Karena cedera Setelah Ruffle Itu jarinya Kayak kepletek gitu sih Itu sakit banget sih Ja tadi X-ray nya Tapi itu juga clean Tapi belum tau juga Apakah di game kedua Akan main atau tidak Ja 18 poin 6 rebound Tapi tadi top scorer Untuk Memphis Adalah JJJ Jaren Jackson Jr. Dengan 31 poin Dan Lakers fans LeBron Saat menang game 1 Di sebuah series playoff Itu rekordnya Dari 27 dan 2 Wih Pede dong Fansnya Lakers Untuk bisa lolos Ke babak kedua Nanti Ke round kedua Wih Bisa menang lah Pasti menang lah Ini kayak lawan Memphis lah ya Karena I think Deptnya Lakers Juga Showed really good Today Menurut gue Vanderbilt Jaga Ja Bagus Jaga Desmond Bain So Just the experience juga I think Untuk Lakers Itu kenapa mereka bisa Menangkan game hari ini But man Gue masih amazed Banget sih Sama Rihachi Mura Dan juga Austin Reeves Ini 2 orang ini Kayak udah dipersiapkan Emang dari Kayak di Last few games Before the Playoff starts Mereka Emang udah dikasih juga Kayak kepercayaan juga Dan itu kayak kenapa Ataupun juga Itu kenapa Hasilnya keliatan lah Sekarang inilah Menurut gue Untuk Lakers So Itulah Untuk berita Yang gue ingin bahas Untuk dengan kalian semua hari ini Sekarang kita pindah ke Prediction Wih beneran dong Nugget kan Seperti gue bilang Ngebantai Minnesota Kemaya ini Besok Let's go with the Warriors Man Warriors Money line against Kings Kayaknya anak ini Akan menjadi penyebab Kings gagal Ngalain Warriors Besok ini Lu tau kan Seberapa patinya Si Steve Carey He about to drop 40 On DM Fox Tomorrow man So let's go Drop Nation So good luck everybody Dan untuk play of the day I gotta give it to Kawhi Leonard Hari ini kayaknya cocok banget Setelah mencetak 38 poin 5 ribon Dan 5 assist Seperti gue bilang Dia outplayed si Kevin Durant Di babak kedua tadi Clippers juga sih Cara mengejutkan Memenangkan game pertama Di Phoenix And that is why He is our player of the day So timeout gang Itu dulu Untuk timeoutnya hari ini Really appreciate everybody Yang udah joining me today Dan semoga kalian enjoy Kelas hari ini Jangan sampe bosen Nih kayaknya playoff nih The grind is different nih Apalagi first round ya First round of playoff Ini kayaknya Kalau ada yang bagus sedikit Kita harus bikin timeout sih Nanti kalau ada second round Mungkin ada jeda-jedanya Ada liburnya Tapi Yeah man Wuh Capek banget sih ini Kita main begadang Nanti sekarang udah bikin timeout lagi So once again Thank you so much though guys For always supporting the channel And I will see you guys again Very soon Peace out everybody I'll see you guys again